Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengumumkan pemerintah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2024. Muhajir menyebut 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama diatur surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Keterlayaan Kerjaan dan Menteri Pembedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Ketapan ini menurut Muhajir jadi pedoman bagi masyarakat dalam merancang aktivitas tahun depan. Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama terjumlah 27 hari di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Nomor tiga, penetapan dari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, keluarga, para pelaku ekonomi, para pelaku wisata, dan juga setor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya pada tahun 2024 ke depan serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program bekerja selama tahun 2024.